Beralih ke Jawa Barat, hari ini Kamis 18 Agustus 2022, genap setahun peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jaga Kabupaten Subam. Hingga saat ini pihak kepolisian masih belum juga mampu untuk mengungkap dalam pembunuhan dengan korban Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Rato. Pihak kepolisian kini melepas garis polisi di rumah lokasi kejadian perkara dan menyerahkan rumah tersebut ke pihak keluarga. Untuk laporan lengkapnya, sudah bergabung bersama kami Rekan Ahya Nurdin, reporter dari Tribun Jabar. Silahkan dengan informasi Anda, Rekan. Silahkan Rekan Ahya Nurdin dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Dia. Saat ini saya melaporkan langsung dari TKP kasus pembunuhan di Jalan Jaga Kabupaten Subam. Tepat sehari menjelang satu tahun kasus pembunuhan Jalan Jaga Kabupaten Subam ini hari ini tepat satu tahun. Dan untuk TKP, rumah ini kemarin sudah dicopot garis polisi dan dikembalikan ke pihak keluarga korban. Dan saat ini kondisi rumah sedang dalam proses pembersihan dari semak-semak yang selama setahun ini menutupi tempat kejadian perkara ini. Pihak keluarga korban berharap dalam kasus ini tetap terus dilanjutkan hingga pelaku bisa terungkap. Dan namun hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menewaskan ibu dan anak ini. Sehingga sampai saat ini sudah 121 saksi diperiksa namun belum ada yang mengarah kepada pelaku atau tersangka. Sementara pihak keluarga untuk rumah TKP ini niatnya akan mewakafkan dan akan dibangun masjid untuk mendoakan agar kedua arwah armarumah bisa selalu didoakan oleh nanti para jemah yang akan beribadah di TKP ini yang nantinya akan dibangun masjid. Saat ini tepat setahun pengajian sedang berlangsung di rumah anaknya yang bernama Yoris dan setelah itu nanti akan dilanjutkan ke pemakaman untuk tabur bunga atau segar. Saat ini juga di TKP terdapat sebuah beberapa karangan bunga tanda ucapan simpati yang sehingga saat ini kasusnya belum terungkap. Baik, demikian yang bisa saya lambatkan langsung dari TKP kasus Jalan Cagak di Ketuaupaten Subang. Baik, Tribunur Sergan Ahya juga sudah melakukan wawancara bersama anak dari korban Yoris Raja Amarullah berikut liputannya. Rumah, TKP ini gimana perasaan anak? Alhamdulillah ya, dari kami pihak keluarga merasa bersyukur dan saya juga merasa kasihan sih ke Bapak ya. Sudah 100 tahun berlangsung ya, kasihan ke Bapak. Dan ini juga ada maksaya untuk menganggung sama Bapak dia juga. Setelah dilihat, Teri masuk ke dalam untuk pertama kali gimana sih? Perasaannya gimana? Sedih ya, sedih kan. Biasanya ada om roma sama Amel gitu kan. Suka ini kan, ya sedih aja sih. Tapi lihat ini kan berantakan banget sih. Udah biasa. Obrolan sama Bapak sebelumnya, setelah dikembalikannya lagi di rumah ini, apa sih rencana kedepannya untuk rumah ini? Belum sih itu, belum belum kesana ya. Belum bisa, belum belum kesana sih. Ada cara pembersihan ini kapan gak? Kelihatan pemberantakan seperti ini? Ya mungkin, kalau misalnya secepatnya mungkin ya. Soalnya udah ini sih itu, udah... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!